Sebanyak 64 orang ditangkap saat unjuk rasa tolak 3 periode masa jabatan presiden. Puluhan orang ini dianggap telah melakukan provokasi saat unjuk rasa 11 April lalu. Sementara itu 9 dari 64 orang yang ditangkap dinyatakan positif narkoba dan 1 diantaranya merupakan mahasiswa yang diketahui menggunakan ganja. Sementara 8 lainnya merupakan warga biasa. Kini kesembilan pengunjuk rasa ini masih menjalani pemeriksaan di Polresta Besmakasar. Yang diamankan sebanyak 64 orang dimana 9 terindikasi penyalahguna narkoba pada saat diamankan. Langsung kita perlaksanakan kesudin terhadap pelaku-pelaku anarkis. Namun dalam hal ini juga dimana dari 9 orang tersebut 6 diantaranya penyalahguna dokter G, 2 sabu, dan 1 penyalahguna jaga ganja. Dan saat ini masih kita laksanakan penyelidikan. Selanjutnya kita lanjut untuk menentukan jaringan-jaringan siapa-siapa yang terlibat di belakang dari tersangka yang dimaksud. Dan saat ini kita lanjutkan penyelidikan. Terima kasih.